Selamat pagi teman-teman, pada kesempatan kali ini, kami dari perwakilan kelas 5D akan menampilkan drama yang berjudul Sayangilah Lingkunganmu. Pada siang hari di kelas 5D, anak 5D sedang menikmati makan siang di jam istirahat. Rafael membuat bekal buah pisang untuk makan siangnya. Dan setelah memakan pisang itu, Rafael membuat kuling pisang itu sembarangan yang membuat Amade terjatuh. Aduh! Eh, kamu nggak apa-apa Am. Iza, tolongin Amadeya! Eh, itu Amadeya kenapa dah? Kayaknya Amadeya jatuh deh. Nggak tahu tuh, ayo ke sana yuk! Amadeya jatuh! Eh, maksud kalian apa? Membuang kuit pisang sembarangan? Lihat itu, Amadeya jatuh gara-gara kalian! Pak Petuli, siapa aku? Kamu ngatur-ngatur. Udah-udah, Zah. Nggak apa-apa aku, Zah. Setelah Amadeya dibantu temannya, pelajaran pun dimulai. Selamat pagi anak-anak, ayo dikeluarkan buku paket bahasa Inggrisnya dibuka bukunya halaman 134. Dan jangan lupa dikerjakan ya! Iya, Bu! 5 menit kemudian. Sudah selesai belum, anak-anak? Sudah, Bu! Kalau sudah, dikumpulkan di meja Bu Arci ya. Sudah, Bu! Oke, terima kasih, anak-anak. Silahkan istirahat. Eh, teman-teman, kita piket yuk. Kan ini udah jadwal piket kita. Ayo! Bumamuri pun membersihkan kelas. Namun, saat Iza menyapu, Rafael membawa sampahnya sembarangan lagi. Hei, maksud apa, Rafael? Aku udah capek-capek nyapu, malah kamu buang sembarangan lagi. Sihat ini jadi berantakan lagi, kan? Gak peduli, gak peduli. Hei, maksud apa? Aku udah capek-capek nyapu, tau? Yaudah sih. Eh, anak-anak itu kenapa ya? Kok berisik banget di kelas? Hei, sudah! Gantau gak sih, kan? Ini dimana? Di sekolah, Bu. Kalau tahu di sekolah, kenapa masih berantem? Sekolah kan tempat belajar, bukan untuk berantem. Diapu! 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 Eh, maksud Ibu, cukup! Iza, kamu kenapa masih berantem sama Rafael? Tadi waktu saya nyapu, tiba-tiba Rafael membuang sampahnya sembarangan lagi, Bu. Padahal saya udah capek-capek nyapu, Bu. Rafael, kamu kenapa membuang sampah sembarangan? Iza kan udah capek-capek nyapu. Aku lagi gabut, Bu. Terus Iza mukanya ngeselin, Bu. Ayo, sekarang kalian minta maaf dulu. Nanti kita ketemu di parkiran sekolah. Itu kenapa Iza sama Rafael kok di parkiran sekolah? Aku ikutin deh. Kenapa kamu ngajak aku kesini? Eh, maksudmu apa tadi di kelas, Rafael? Ya, gak apa-apa. Aku kan gabut. Coba aja kamu di posisi aku, pasti kamu gak terima dan marah, Rafael. Oke, halah banyak bicara kamu. Ayo mulai aja. Wah, mereka lagi berselahi nih. Aku harus laporin ke Bu Arci. Bu, izin ngapakan bahwa Iza sama Rafael tadi berkelahi di parkiran sepeda. Oh, makasih informasinya, Inara. Ibu Arci akan segera kesana. Sudah-sudah. Kalian ini kenapa berantem lagi sih? Tadi saya ngajak Rafael ke parkiran sekolah karena saya mau menasihati Rafael, Bu. Tapi tiba-tiba Rafael menyerang saya, Bu. Ya, saya terima dan saya balas deh. Saya, saya, saya kira Iza ajak aku berantem, Bu. Eh, sudah minta maaf. Iza, Rafael, kalau kan tidak minta maaf yang benar, ibu akan dewa kalian berdua. Jangan bu, nanti orang duaku marah. Iya, ibu. Ayo minta maaf. Dari kesimpulan drama ini, kita harus tetap menjaga lingkungan. Kita dengan benar dan baik. Kita juga harus saling menasehati jika ada yang belum tahu cara menjaga lingkungan yang baik dan benar. Sekian dari drama yang kita tampilkan. Dadah!